Seorang guru agama sekaligus menjabat pimpinan pondok pesantren ataupun festega mencabuli santriwatinya di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar, Kalimantan Timur atau Kaltim. Bahkan korban yang masih di bawah umur dicabuli hingga hampir. Dikutip dari Kumpas.com, Kepala Satuan Resersi Kriminal atau Kasat Reskrim Polores Kukar AKP Dedik Santoso memberikan penjelasan. Pelaku berinisial A48 tahun berpendidikan terakhir S2 dan berstatus PNS. Sedangkan korban masih berusia 15 tahun, bonus yang dilancarkan pelaku mengiming-iming korban akan diberikan uang senilai 500 ribu rupiah sampai 700 ribu rupiah per hari. Dalam melakukan aksi bejahatnya, pelaku sudah beberapa kali mencabuli korban di sebuah kamar di Pompas, hingga korban akhirnya mengandung. Dedik menerangkan setelah mengetahui hamil, pelaku lantas menikahi korban secara siri. Pernikahan siri dilangsungkan tanpa sepengetahuan orang tua korban. Mengetahui hal ini pihak keluarga korban tidak terima dan melaporkan ke Polores Kukar. Terkait kondisi korban, kini memasuki kehamilan bulan ketiga sejak Januari 2022. Korban juga mengalami trauma dan tidak mau bersekolah. Informasi terkini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!